Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 221 soal nomor 25. Disimak ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 25. Diketahui sebuah prisma yang dibentuk oleh bidang-bidang sisi berupa 2 trapezium yang kongruen A, B, F, E, dan D, C, G, H. Kak Sari tunjukkan, A, B, F, E itu ini A ke B ke F ke E kembali lagi ke A. Jadi bidang ini ya, ini namanya trapezium A, B, F, E. Dan satu lagi trapeziumnya D, C, G, H. D ke C ke G ke H kembali lagi ke D. Ini trapezium D, C, G, H. Dan kedua trapeziumnya ini kongruen. Kongruen itu artinya sama besar, sama bentuk ya. Sama dan sebangun. Oke. Terus, jika A, B sejajar E, F. A, B sejajar dengan E, F. Dan panjang A, E sama dengan panjang B, F. Ini panjang A, E sama dengan panjang B, F. Panjang A, B 2 kali panjang E, F. Panjangnya A, B ini 2 kalinya panjang E, F. Terus, panjang A, P sama dengan panjang P, B sama dengan panjang D, Q sama dengan panjang Q, C. Yang ini deh, A, P sama panjang dengan P, B sama panjang dengan D, Q sama panjang dengan Q, C. Ada lagi, A, D tegak lurus A, B. Ini A, D tegak lurus dengan A, B. Berarti di sini siku-siku. Terus, E, H tegak lurus E, F. Ini E, H tegak lurus dengan E, F. Berarti sebelah sini siku-siku. Maka, perbandingan volume prisma A, P, E, D, Q, H. A, P, E, D, Q, H. Ini yang kak sari arsir ini. Ini ya, perbandingan volume prisma yang diarsir ini. Dengan prisma P, B, F, E, Q, C, G, H. P, B, F, E, Q, C, G, H. Dengan yang tidak kak sari arsir ini adalah titik-titik-titik. Ini sebenarnya ngejawabnya simpel deh. Caranya ya, kak sari barusan sudah menjiplak, menyalin ulang gambar prisma A, P, E, D, Q, H. Ini dia jadinya. Tuh ya. Ini prisma A, P, E, D, Q, H. Kayak gini kan ya gambarnya ya. Alasnya segini. Alasnya adalah A, P, Q, D. Ini alasnya. Yang kotak ini ya. Kemudian tingginya adalah dari titik E sampai tegak lurus dengan alasnya ini. Nah, tingginya ini. Katakanlah ini titik T. Jelas ya. Jadi alasnya adalah A, P, Q, D. Dan tingginya adalah E, T. Kemudian, kalau dibandingkan dengan prisma yang satunya lagi, yaitu prisma P, B, F, E, Q, C, G, H. Ya udah, kak sari gambar juga prismanya. Ini dia. Sudah kubuat gambarnya. Sama persis. Nah, ini prisma yang ini dengan prisma yang kak sari buat. Sama persis. Coba aku kasih nama ya. Ini P, B, F, E. P, B, F, E. Terus, Q, C, G, H. Q, C, G, H. Udah. Nah, ini ya. Prisma yang kedua. Terus, kita disuruh membandingkan antara volume prisma yang pertama dengan volume prisma yang kedua. Jadi, dengan kata lain membandingkan volume prisma yang atas ini dengan volume prisma yang bawah. Nah, perbandingannya gimana? Nah, coba kita lihat. Di sini tadi, prisma yang atas, alasnya adalah A, P, Q, D. Di sini kak sari tulis ya. Alas sama dengan A, P, Q, D. Terus, tingginya adalah E, T. Ya. E, T. Ini dari titik E sampai ke titik T. Titik T ini memang kita buat sendiri ya. Meskipun di gambarnya nggak ada. Jadi, ini adalah tinggi prismanya. E, T. Nah, sekarang lihat untuk prisma yang bawah. Prisma yang bawah ini, kalau kak sari belah jadi dua, belah jadi duanya itu kayak gini, Dek. Di sini. Nah, kemudian ini lagi. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini jadi ada dua buah prisma. Dua buah prismanya yang mana? Nah, yang pertama, ini kak sari arsir. Pelan-pelan ya. Supaya kamu bisa melihat, bisa membayanginnya. Nah, ini. Ini dia, prisma yang pertama. Yang kak sari arsir. Alasnya yang mana? Alasnya E, F, G, H. Tingginya yang mana? Tingginya dari titik P sampai ke titik sini. Ditarik garis yang tegak lurus. Gini. Nah, misalnya ini titik S. Oke. Jadi, alasnya adalah E, F, G, H. Dan tingginya adalah P, S. Ya, kita catat dulu. Alas. Sama dengan E, F, G, H. Terus, tingginya. Sama dengan garis P, S. Ya. P, S. Oke. Nah, sekarang lihat satu lagi. Prisma yang belum kak sari arsir. Yang sebelah sini. Kebayang ya. Ini, yang kosongan ini. Ini juga prisma. Nah, alasnya mana? Alasnya adalah P, B, C, Q. Oke. Tingginya mana? Tingginya ini. Katakanlah dari titik G ini kita tarik garis ke sini. Misalnya, ini sampai ke bawah ini adalah titik apa deh? Enaknya U aja ya. Nah, gini. Jadi, alasnya P, B, C, Q. Tingginya adalah G, U. Kita salin. Alas. Sama dengan P, B, C, Q. Tingginya. Sama dengan G, U. Ini huruf P, B, C, Q ya. P, B, C, Q. Tingginya G, U. G, U. Oke. Nah, sekarang kalau diperhatikan secara sekilas aja. Ini alasnya, alasnya AP, Q, D sama nggak dengan alasnya yang sebelah sini? E, F, G, H. Sama. Kenapa? Karena tadi kan ukurannya sama semua. Sama lagi nggak dengan alas P, B, C, Q? Sama. Kenapa? Karena ukurannya sama semua. Coba lihat. Ini PB, panjangnya itu sama dengan AP. Jadi, terus mana lagi? E, F, itu panjangnya juga sama dengan PB. Berarti kan nggak sama. Terus tingginya sekarang. Tingginya untuk risprisma yang Kak Sari Arsir di sini. Tingginya adalah PS. Itu sama nggak dengan tingginya GU di sini? Sama persis. Kemudian sama lagi nggak dengan tingginya E, T di sini? Sama juga. Jadi, kesimpulannya gimana? Volume prisma yang atas ini sama dengan volume prisma yang Kak Sari Arsir. Sama juga dengan volume prisma yang tidak Kak Sari Arsir ini. Nah, tadi kan ditanya. Perbandingan volume prisma AP, E, D, Q, H dan prisma PB, F, E, Q, C, G, H. Jadi, volume prisma yang ini, ini terdiri dari berapa prisma? Satu prisma ya. Dibandingkan dengan volume prisma yang bawah ini. Yang bawah ini terdiri dari berapa prisma, D? Ada dua prisma. Maka, volumenya berapa banding berapa? Ya, satu banding dua. Gitu. Ya, caranya memang Kak Sari pecah kayak gini. Jadi, nggak perlu ngitung-ngitung. Lihat dari gambar aja, kita sudah tahu. Kita sudah paham. Bahwa ini aslinya adalah tiga prisma. Satu, dan dua, dan tiga. Tapi, karena yang sebelah sini digabung ya, jadinya ini ada dua prisma. Makanya, di sini perbandingan volumenya yang atas ini hanya satu, yang bawah ini adalah dua. Maka, jawabannya perbandingan volume prisma AP, E, D, Q, H dan prisma PB, F, E, Q, C, G, H adalah satu banding dua. Gitu doang jawabannya, ya. Tetapi, kita melakukannya dengan cara yang benar. Karena kita sudah pisahkan gambarnya. Sehingga terlihat betul mana alasnya dan mana tingginya. Dan memang alasnya semuanya sama, ya. Tingginya juga semuanya sama. Sehingga volumenya, walaupun tidak dihitung, pasti hasilnya akan sama juga, ya. Gitu. Karena kan volume itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, kalau alasnya sama, tingginya sama, nanti dikalikan hasilnya juga pasti sama. Ya, Dek, ya. Jelas, ya. Untuk menjawabnya, kamu boleh menggunakan kalimatmu sendiri, Dek. Menggunakan gambar seperti Kak Sari ini juga boleh. Ya, boleh banget. Terus nanti tinggal dikembangkan sendiri jawabannya. Intinya, kamu harus paham dulu dengan soal nomor 25 ini. Kalau sudah paham, menjawab pakai kalimat apapun, kalian tidak akan kesulitan, ya. Tegasnya Kak Sari bukan membantu menjawab saklek gitu, enggak, ya. Tegasnya Kak Sari membantu memahamkan. Jadi, sampai sini dulu. Nah, tapi kalau ada pertanyaan, boleh. Silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti ku jawab, ya, Dek, ya. Atau, untuk kalian yang mau gabung di grup dan tanya jawabnya di grup aja, juga boleh. Chat aja ke. 081-456-10-9870 Grupnya Kak Sari ada dua macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu, ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.